Intro Assalamualaikum kawan-kawan Oke, tutorial kali ini mengatasi Tinta warna atau tinta hitam yang tidak Keluar pada Epson L3210 Epson L3110 Epson L3250 Dan Epson seri lainnya Oke, kita lakukan Tes print dulu ya, tanpa komputer Untuk mengetahui tinta mana Yang tidak keluar, caranya Dengan posisi mati ya Tekan tahan tombol Tinta, kemudian diikuti Tombol power, hitung 5 detik 3 4, 5 Lepas bersamaan Kemudian printer Akan otomatis melakukan Tes print semua warna Nanti akan mencetak 1 lebar kertas Dengan pola 4 warna Dan Disini yang tidak keluar adalah Warna Hitam Hitam kawan-kawan ya Seharusnya disini ya Ada Garis hitam Seperti ini Dan disini Tinta hitamnya Tidak Keluar ya Baik, metode Pertama Kita lakukan Cara yang paling mudah Dulu ya Yaitu Dengan melakukan Head cleaning Tanpa komputer ya Caranya Saat printer Saat printer nyala Tekan tahan Tombol tinta Selama 5 detik Atau tunggu Sampai lampu power Bergedip Satu kali ya Nah Lepas ya Disini otomatis Printer akan melakukan Pembersihan Head atau Head cleaning Secara Manual ya Tunggu Sampai lampu power Berhenti Bergedip Nah Video akan saya percepat Oke Setelah Lampu power Berhenti Bergedip Kita lakukan Nostal check Matikan dulu Printernya Saat Printer mati Ya Tekan Tahan Tombol Tinta Atau Tombol stop Ini Kemudian Diikuti Tombol power Tahan 5 detik Kemudian Lepas Ya Nah Disini printer Akan melakukan Nostal check Lagi Atau Test print Semua warna Jika Head cleaning Pertama Tidak berhasil Silahkan Lakukan Head cleaning Kedua Dan Head cleaning Ketiga Jadi Maksimal Head cleaning Hanya Tiga kali Artinya Jika Setelah Dilakukan Tiga kali Head cleaning Dan Tinta Tetap Tidak Keluar Atau Hasilnya Tidak Baik Silahkan Lanjutkan Ke Metode Kedua Nanti Oke Kita Tunggu Hasil Check Nostalnya Seperti Apa Dan Ternyata Tinta Hitam Tetap Tidak Kular Jadi Anggap Saja Ini Sudah Dilakukan Head cleaning Ketiga Jadi Langsung Kita Lakukan Metode Kedua Untuk Metode Kedua Kawan Kauan Perlu Mematikan Printer Dulu Kemudian Kita Angkat Scandernya Seperti Ini Disini Ada Tuas Yang Harus Didorong Cabut Kabel Power Dulu Oke Kita Dorong Tuas Pengait Ini Scanner Kemudian Beri penyangga Agar scanner Tidak Jatuh Lagi Yang Perlu Dilakukan Pertama Adalah Geser Roda Depan Ini Dua Kali Atau Tiga Kali Kedepan Keser Dua Tiga Kemudian Dorong Head Ke Kanan Bentok Kemudian Tarik Ketengah Oke Oke Kita Lepas Dulu Plastik Atau Cover Penutup Dari Print Head Ini Yang Perlu Dicek Pastikan Dumber Atau Cheese Tinta Ini Tinta Hitam Ini Penuh Dan Disini Sudah Penuh Kalau Dumber Tintanya Kosong Sedot Atau Hisap Dengan Switch Seperti Ini Sedot Kemudian Tahan Sampai Switch Terisi Tinta Oke Kita Pasang Lagi Dumper Tintanya Ke Plain Head Pasang Lagi Ini Cover Penutup Dari Dumper Dorong Mentok Ke Kanan Mentok Ke Kanan Kemudian Kita Lakukan Penghisapan Pada Selang Absorcer Atau Selang Pembuangan Yang Letaknya Ini Di belakang Ini Kita Lepas Dulu Kemudian Hisap Dengan Switch Yang Tadi Tujanya Agar Tinta Masuk Kedalam Print Head Tarik Dan Tahan Sampai Switch Terisi Tinta Tahan Kalau Tidak Bisa Ditarik Artinya Pompa Anda Bermasalah Oke Tahan Sampai Sepetrisi Tinta Oke Setelah Itu Lepas Dan Bersihkan Selang Pembuangan Ya Masukkan Lagi Selang Ke Absorbsor Atau Tengki Pembuangan Oke Cukup Kemudian Geser Print Head Ketengah Hisap Sisa Tinta Yang Ada Pada Caping Agar Tidak Membekas Di Pencetakan Nanti Oke Seperti Ini Kemudian Dorong Print Head Ke Kanan Lagi Oke Sudah Cukup Kita Lakukan Tes Print Lagi Atau Check Notion Tekuk Pada Tuas Ini Untuk Memasang Lagi Bismillah Semoga Berhasil Tekan Tahan Tombol Stop Kemudian Dipitir Tombol Power Setelah 5 detik Lepas Lepas Alhamdulillah Tinta Hitam Sudah Berhasil Keluar Kan Kawannya Baik Semoga Bermanfaat Dan Bernilai Positif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabr I Bermanfaat Dabr Dabr Bermanfaat Dabr Dabr Dabr